Intro Duel menarik akan ada di grup PSN Cup 2024 Yang kampilan sumber 8 Desember 2024 mendatang Hal itu karena akan ada 3 belakang asal konseratan yang beradu strategi Selain Sintayong di kubu timas Indonesia Pelatih asal konseratan lainnya di grup B adalah Kim Sang Sik Yang menangani timas Vietnam Dan Haji Yung Suk di kubu timas Laos Namun yang paling dinanti adalah duel melawan Kim Sang Sik sebagai pelatih Vietnam Hal itu dikarenakan kedua negara selalu bersih tegang saat bersuati berbagai ajak Kim Sang Sik menilai situasi ini akan menarik Dia meyakini akan mampu membatalkan timas Indonesia Dan membuat timas Vietnam menerus ke semifinal Bahkan ia percaya diri sampai mempersembahkan trofi juara Target kami oleh posisi 2 besar di grup B agar bisa melanjut ke semifinal Setelah itu melangkah ke final dan menjadi juara Kata Kim Sang Sik Kim Sang Sik menyeratkan Tata kubu bersaing dengan Sintayong Yang saat ini sedang naik namanya bersama dengan timas Indonesia Dia menjanjikan perjuangan maksimal dan sekuat bersutannya Dia menegaskan tak ditar menghadapi sekuat karuda Dalam mengharapiasan kamp 2024 Timas Vietnam menjalani persiapan luar biasa Sekuatnya diboyong ke Kuala Selatan Untuk menjelipong selatihan sekaligus menggerak beberapa laga ujoba Terbaru timas Vietnam menang 2-0 Atas salah satu pelatih korset yang aneh ursan Citizen Menarik menanti dua pelatih selatan ini Akan kasih Sintayong mampu menumbangkan keangkuhan pelatih Vietnam tersebut Nama Victor Detan kembali menjadi perhatian para pecinta sebab bola Indonesia Secara mengejutkan, Victor Detan dipanggil Sintayong ke timas Indonesia untuk kasihan ke-2024 Victor Detan bersama timas Indonesia bakal berjuang di grup B bersama dengan Vietnam, Filipina, Myanmar, dan juga Laos Punya para sebelah selan, Victor Detan ini memang ternyata memiliki darah campuran Tak heran, banyak yang sorotif Victor Detan ini sebagai salah satu pemain keturunan Timas Indonesia di Sankap 2024 Victor Detan diktai merupakan pemain keturunan Kanada yang lahir di Kupang, Nusa Tenggara Timur Tak banyak yang tahu, Victor memang keturunan Kanada itu dari sang ibu yang asli negara tersebut Selain itu, pada bio Instagramnya, Victor juga informasikan pasang tiga bendera Yang di Indonesia, Kanada, dan juga Belanda Karir Victor di sepak bola sendiri bermula di Akademi PSM Makassar Victor ini pernah membela tim Joko Eja sejak di level elit pro akademik di tim 16 sampai U18 Ya, Victor Detan, hal ini memang merupakan produk asli Akademi PSM Makassar Di mana Victor berhasil menembus tim utama PSM Makassar pada musim 2022-2023 lalu Bahkan luar biasanya terendus dua tahun terakhir dan tahun ini Berhasil membuat Sintayong kepincun Dia juga diketahui sebagai pemain yang mampu bermain di beberapa posisi Mulai dari posisi setiap kanan hingga bisa bermain di pos gelandang serang Kemampuannya inilah yang membuat Sintayong memanggilnya ke sekut Garuda untuk kacang Sankap 2024 Pertanyaan Raja Sinamna dan Naval Strike dipastikan bergabung dalam sekuat ASEAN Cup 2024 ASEAN Cup 2024 akan segera dilaksanakan dari tanggal 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 Turnamen ini menjadi kesempatan penting bagi TNAS Indonesia Untuk menunjukkan kemampuan mereka di kanjah regional Asia Tenggara Pelatih Sintayong telah mengambil langkah strategis dengan memanggil tiga pemain diaspora Yang di Yasin Habner, Yifar Jenner dan juga Rafael Strike untuk memperkuat sekuat Garuda Rencana pemanggilan pemain diaspora ini telah dikonfirmasi oleh setelah belakang rimas Indonesia Nova Arianto Namun pantangan muncul karena turnamen ini tidak terdekat wala dalam kalender FIFA Sehingga mereka telah tidak memiliki kewajiban untuk melepas pemain tersebut Di bawah kemampuan binat Sintayong, Timas Indonesia berencana mengandalkan kombinasi antara pemain muda Diaspora dan dua pemain senior sudah meningkatkan performa tim Sintayong telah menyiapkan beberapa nama pemain seperti Jason Abner dari Worldverse U21 Yifar Jenner yang bermain untuk Jawa Utreh, setelah Rafael Strike dari Bits Benroat Diharapkan bahwa para pemain diaspora ini dapat membawa pengalaman internasional yang mereka miliki ke dalam tunas Indonesia Terutama setelah mereka menunjukkan performa yang menyajikan setelah mengkodifikasi Piala Dunia 2026 Namun ada tentangan besar yang dihadapi terdekat berjalanan dari klub-klub tempat mereka berenang Mengingat tunamen ini tidak masuk dalam kalender tifa, klub-klub memiliki hak untuk tidak melepaskan pemain mereka Oleh karena itu, Kutumpa Sio Arito tidak akan berperan penting dalam melakukan negosiasi dengan pihak klub Agar para pemain tersebut dapat bergabung dengan tim nasional Namun informasi terbaru menyebut bahwa tiga pemain tersebut, kemungkinan besar akan dilepas oleh klubnya Sintayong akan mengandalkan sebagian besar pemain U22 Termasuk beberapa yang sebelumnya telah memperkuat tim nasional Di antara pemain muda yang dipanggil terdapat nama-nama seperti Muhammad Ferrari Romy Darwis, Kakang Urianto, dan juga Ronaldo Guate Selain itu, pemain berbakat seperti Marcelino Ferdinand Yang menunjukkan performa cemerlang setelah warna sahudi juga terdaftar dalam sekuat tersebut Untuk memperkuat tim nasional, Sintayong memanggil dua pemain senior yang dihasilkan bangkualam dan juga Pratama Arhan Media Besar Belanda mempahas pomen keturunan Indonesia Mereka menuruti bagaimana cara PSAC menemukan pomen tersebut untuk diproses menjadi warna negara Indonesia PSAC era ketum Eric Thohir memang menjalankan prognatisasi besar-besaran Tujuan jangka pendeknya adalah meloloskan tim nasional ke pilihan dunia 2026 Terbukti, kini sekuatkan Ruda, menjadi satu-satunya tim ASEAN yang melancong hingga politikasi pelan dunia zona Asia putraan ketiga Hal inilah yang menjadi perhatian media Belanda, tepatnya radio NPO5 Mereka mempunyai langsung wartawan Belanda yang punya terkutuan Indonesia, yakni Neil Peterson Mereka penasaran bagaimana PSAC bisa menemukan pemain berbakat yang punya dorang merah putih Pemajar tersebut diunggah dan diterjemahkan oleh Youtuber, yakni Yusano Braha Ya, itu mereka harus mencari Sekarang juga ada agensi dari Belanda yang fokus bertugas untuk hal tersebut Kata Neil Peterson Neil Peterson juga mengulas kecerdikan para penggawa tim nasional Indonesia yang saling wujuk Misalnya ada kursi interdok yang melalui misil kes Atau orang-orang orang mangkuk yang membujuk oleh Romani Sekarang bahkan tak cuma agen Peman-peman yang sudah join di timasi Indonesia mereka semua membujuk pemain lainnya Ucap Neil Peterson Romani saat ini belum bersama menjadi warga negara Indonesia Setelah kursi interdok itu akan menjadi proses negusiasi Diterjemahkan selesai pada Maret 2025 Akhir-akhir ini ketumpai asesi Erik Thohir ingin merancang inovasi baru Yang disarankan oleh pelatih tim nasi Indonesia yaitu Sintayong Dalam memajukan perkembangan sepak pula di Indonesia ST melayangkan sedikit saran kepada Erik Thohir Untuk membuat sistem khusus terkait pemain abroad tim nasi Indonesia Ada pun sistem yang dimaksud Ialah bantuan ketika kesulitan mendapatkan klub Hingga menjalin komunikasi lebih dengan sang agen pemain Menurut Erik Thohir saran yang diberikan oleh Sintayong ini sangat berguna Yaitu dengan membuat serangkaian sistem khusus Guna memantau para pemain tim nasi yang ada di luar negeri Hal itu merupakan jasa timbal balik pihak PSSI kepada mereka Para pemain yang berada di luar negeri Sebab mereka telah berjasa memperkuat tim nasional Indonesia Ide coberlang tersebut juga muncul di tengah perkembangan sepak pula Indonesia Yang jumlah pemain berkualitas yang semakin bertambah di skuad merah putih Terbukti di bawah sentuhan Sintayong Pemain lokal kini mulai menunjukkan taringnya di dunia sepak bola Hingga jadi sorotan media luar Karena ini semua kerja sama tim dan itu masukan dari Coach Sintayong Yang diberikan kepada saya Kita sedang buat sistem monitoring Sistem khusus kepada pemain yang ada di luar negeri Dengan statistik Jelas Erick Tohir Dia.. Tuali niição